Intro Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak SD Immanuel Pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan Menaikan ucapan syukur kita, walaupun saat ini anak-anak belajar dari rumah Kita kembali dari, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan Kita akan mulai kan ibadah kita, kita angkat pujian Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Amin sikap bingung, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiapku yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Tuhan ada di dalam hidupku Syukur bagimu Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiapmu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kamaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesusku Buat anugerah Yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Sikap yang baik Mari kita mulai Bapak yang baik Bapak yang kami sembah Dalam nama Tuhan Yesus Sungguh benar Tuhan Saat ini hati kami penuh Dengan ucapan syukur Atas segala kebaikan Tuhan Karena kebaikan Tuhan kami ada Pagi hari ini dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Terima kasih Yesus Terima kasih Dan saat ini Tuhan kami akan Menaikan ucapan syukur kami Melalui pujian kami Hadirlah Tuhan Di tengah-tengah kami Memberkati kami Pribadi Lepas pribadi saat ini Engkau memberikan kami Kekuatan Semangat yang baru Di tengah-tengah Pandemi COVID-19 ini Kami berserta Tuhan Kami bersama Yesus Kami akan aman Dan kami akan merasa Tuhan Karena Engkau selalu Memberkati kami Kami tidak akan Pernah merasakan Kekuatiran Ataupun ketakutan Terima kasih Bapak Terima kasih Kami akan mulaikan Ibadah kami Dari awal Sampai akhir Ibadah ini Kami mohon penyertaan Daripada Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Anak-anak yang di rumah Apa kabar hari ini Bersama Yesus Dasyat Luar biasa Aku pasti bisa Yes 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 Nah anak-anak Kita percaya Bahwa burung pipit Bunga baku Dipelihara oleh Tuhan Demikian juga kita Anak-anak Tuhan Pasti dipelihara oleh Tuhan Kita angkat pujian ini Burung pipit Tidak menabur Burung pipit Burung pipit Tidak menabur Tapi Tuhan Beri makan Bunga baku Tidak meminta Tapi Tuhan Dan dani Terlebih Terlebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Berkati Berkati Burung pipit Tidak menabur Tapi Tuhan Beri makan Bunga baku Tidak meminta Tapi Tuhan Dan dani Terlebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Bihara Terlebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Berkati Pasti Tuhan Berkati Pasti Tuhan Pasti Tuhan Berkati Amin Kita percaya Bahwa Tuhan Yesus Selalu memberkati kita Kita percaya Akan janji firman Tuhan Yang selalu memberkati kita Yang selalu menyertai anak-anak semua Dan saat ini kita akan siapkan hati anak-anak ya Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita mengangkat pujian Hatiku percaya Berjanji firman Tuhan Iya Amin Kita mengangkat pujian ini Hatiku percaya Di saat kita tidak melihat rencana Tuhan Di saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi Tapi kita mempunyai kepercayaan yang kuat Firman Tuhan Iya Amin Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak mengerti rencanamu Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku Pengharapanku Hanya padamu Saat ku tak melihat jalanmu Saat ku tak melihat jalanmu Pengharapanku Namun tetap ku pegang janjimu Pengharapanku hanya padamu Hatiku berjalanmu Hati ku berjalanmu Hatiku berjalanmu Hatiku berjalanmu Ya kami percaya Tuhan Hatiku percaya Hatiku percaya Hatiku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Selalu ku percaya Amin Untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firmannya Dipersilakan Shalom adi-adi SD Immanuel Puji Tuhan Jumpa lagi bersama saya pendeta Samuel Maunto Puji Tuhan pada kesempatan ini Diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan bersama dengan adi-adi SD Immanuel yang diberkati Tuhan Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 25 Ayat 31 Sampai ayat 33 Injil Matius pasal 25 Ayat 31 Sampai ayat 33 Dibawah perikop penghakiman terakhir Apabila Sebuah anak manusia datang dalam kemuliaannya Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia Maka ia akan bersemayam Di atas tahta kemuliaannya Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya Dan kambing-kambing di sebelah kirinya Amen Adik-adik yang diberkati Tuhan Perhatikan disana bahwa di saat Tuhan datang Tuhan akan memisahkan Kambing dan domba Kambing di sebelah kiri Domba di sebelah kanan Nah Coba kita lihat di ayatnya yang ke 41 Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya Enyala dari hadapanku Hai kamu orang-orang terkutuk Enyala ke dalam api yang kekal Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya Jadi jelas Ada perbedaan antara kambing dan juga domba Kambing tadi di sebelah kiri Domba di sebelah Di sebelah kanan Amen Adik-adik mari kita lihat Karakter kambing Kambing Kalau kita lihat Dia Bisa berjalan sendiri Tanpa ada pengembalaan Dia makan Cara makannya itu tidak merumput Tidak seperti domba Tetapi dia makan selalu Melewati kepala Sejajar kepalanya Ya Sejajar atau di atas kepalanya Itu menandakan Kambing itu karakter orang sombong Coba adik-adik lihat Kalau ada teman kita yang jalannya Dagunya naik ke atas jalan Itu menandakan itu Orang sombong Orang sombong seperti itu Karakternya karakter kambing Tadi dikatakan Kambing itu dapat berjalan sendiri Dia suka jalan-jalan sendiri Nah adik-adik kalau susah diatur Itu sama seperti dengan kambing Yang maunya jalan sendiri Yang maunya ikut Maunya sendiri Itu karakter kambing Nah Tadi juga dikatakan bahwa kambing itu Nggak suka berkumpul bersama-sama Artinya dia mau jalan sendirian Nah adik-adik juga kalau tidak mau berkumpul Di satu persekutuan di sekolah minggu Atau di saat mau ibadah Adik-adik nggak mau Itu juga karakter Karakter kambing Nah mari kita lihat karakter domba Domba itu Dia makannya merumput Di bawah Di tanah itu dia menandakan Domba itu adalah Hewan yang rendah hati Nah adik-adik kalau rendah hati Itu menandakan Masuk golongan Domba Amen Nah Domba juga Dia nggak bisa berjalan sendiri adik-adik Dia membutuhkan Dia membutuhkan Kawanannya Dia membutuhkan Gembala Yang menuntun dia Dia nggak bisa berjalan sendiri seperti kambing tadi Dia membutuhkan Grombolan Atau kawanan Dia membutuhkan Gembala Yang menuntun dia Adik-adik Gembala adik-adik siapa di sekolah? Guru-guru Artinya adik-adik nggak bisa berjalan sendiri Nggak bisa belajar sendiri Tanpa tuntunan dari seorang guru Taati mereka Nah kalau kita belajar tentang Domba Domba itu adalah Karakter Taat Orang yang taat kepada firman Tuhan itu Masuk golongan Domba Domba itu kalau diajak sama gembalanya keluar Ya Kalau ada Ada misalnya Batu yang merintangi Gembalanya itu lompat Nah Secara otomatis Domba yang ada di belakang gembala itu Melompat di daerah Dimana gembalanya itu melompat Artinya apa? Domba adalah karakter Taat Adik-adik yang dengar-dengaran Kepada guru sekolah Taat kepada orang tua Itu masuk dalam golongan Domba Adik-adik yang dikasih Tuhan Dari contoh-contoh itu Mari kita lihat Adik-adik masuk golongan Domba Atau Kambing Nah Kayaknya ini banyak yang kambing Saya percaya Adik-adik Belum terlambat Kalau kita mengubah Domba Domba Disana tentang Gembala yang baik Tuhan Yesus adalah Gembala Kita yang baik Amin Nah Gembala yang baik Firman Tuhan itu katakan Mengenal Domba-dombanya Dan Domba-dombanya Mengenal Gembalanya Amin Nah Nah disana diceritakan bagaimana gembala memanggil satu persatu domba-dombanya. Jadi gembala itu menuntun domba-dombanya masuk ke kandangnya besok pagi dia datang dia panggil satu persatu. Nah kalau misalnya ada satu yang tidak datang itu berarti bisa saja dia hilang atau bisa saja dia tersesat. Makanya dia harus dicari. Nah disana dipanggil satu persatu sesuai dengan namanya. Kalau bukan namanya dia tidak akan keluar. Kalau dipanggil pasti dia akan mendengar. Namanya dipanggil makanya dia akan keluar. Disana kita belajar bahwa gembala yaitu Tuhan kita Yesus Kristus mengenal satu persatu dari adik-adik semua. Kita semua orang percaya Tuhan Yesus mengenal kita. Bahkan disana dikatakan dia memanggil kita sesuai dengan nama kita. Artinya Tuhan mengenal pribadi kita. Kekuatan kita, kemampuan kita. Tuhan Yesus mengenal kita dengan baik. Amen. Adik-adik yang dikasih Tuhan mari kita mau belajar menjadi domba yang baik. Supaya di saat Tuhan Yesus datang kita ada di posisi sebelah kanan. Kita ada di posisi sebelah kanan tadi dikatakan kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Amen. Adik-adik belum terlambat kalau saat ini adik-adik masih suka melawan, tidak taat, masih tinggi hati, masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk merubah sikap menjadi domba. Amen. Belum terlambat. Amen. Mari mau belajar. Belajar rendah hati. Belajar menerima kekurangan kelebihan orang lain dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Mari kita saling. Menguatkan satu dengan yang lain. Jangan berjalan sendiri. Karena kita gak bisa berjalan sendiri. Mau belajar sendiri pusing kan? Kita belajar di rumah. Aduh beda dengan kita betul-betul dituntun oleh guru kita. Ya beda. Adik-adik yang diberkati Tuhan. Mari kita mau belajar seperti domba tadi. Yang rendah hati. Yang taat. Yang mau bersama-sama bersekutu, bersama beribadah. Baik di tengah keluarga, di tengah sekolah ada persekutuan. Ikuti. Karena disana kita terus diajar untuk bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang lebat. Supaya disaat Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang percaya. Kita ada di posisi sebelah kanan. Kita diberkati. Amen. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik. Mari kita tuduhkan kepala, kita berdoa. Bapak di surga berkati semua siswa SD Immanuel dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan berkati. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Beri mereka hati seperti domba yang mau belajar, rendah hati, mau taat. Mau bersekutu terus dengan Tuhan. Dan mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan memberkati adik-adik ini di dalam pertumbuhan perkembangan mereka. Sehingga mereka terus bertumbuh. Menjadi anak yang dengar-dengaran. Penuh kasih, taat, dan takut akan Tuhan. Sehingga masa depan mereka penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Mereka yang saat ini sedang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan Yesus jama. Sembukan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka berdoa berkati keluarga mereka, orang tua mereka. Yang saat ini sedang bekerja, berusaha, atau saat ini sedang bergumul. Karena masa-masa pandemik ini. Tuhan Yesus memberkati orang tua mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, lakukan. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil. Mereka berdoa juga untuk sekolah SD Immanuel. Tuhan memberkati dari kepala sekolah, guru-guru, sampai siswa. Kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberi mereka hikmat. Sehingga mereka tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Melalui pendidikan di sekolah dasar Immanuel ini. Tuhan memberkati pengurus. Tuhan memberkati yayasan. Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus memelihara semua guru-guru dan juga siswa SD Immanuel. Dimanapun mereka berada. Adik-adik, angkat kedua tangan. Adik-adik, terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera. Yang datang di dalam nama Bapak, Putra, dan Rokudus. Menyertai adik-adik sekalian. Beserta dengan guru-guru SD Immanuel serta orang tua siswa. Dimanapun berada. Dijaga, dilindungi, dipelihara. Diberkati oleh Tuhan Yesus yang adalah gembala agung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.